Edo, balik Edo. Dan sekarang David Dasilva, David Edo! Persib Bandung, klub kebanggaan warga Jawa Barat selalu menampilkan strategi yang luar biasa dan permainan yang menghibur. Dari serangan balik cepat hingga set-piece yang terencana dengan matang, setiap gol adalah hasil dari kerja sama tim dan kecerdasan taktik. Jangan kali dilakukan pemerintah dari Ezra, oh sini lah! Goal! Tak jarang, Maung Bandung juga mampu mencetak gol dengan strategi yang terskema apik di atas lapangan. Umpan-umpan cepat dan terarah menjadi salah satu kunci keberhasilan Maung Bandung untuk bisa membongkar pertahanan tim lawan. Ciro! 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 Dan Alus Bisan! Selain itu, kekompakan dari sebelas pemain juga menjadi faktor penting terciptanya sebuah gol yang tersistematis di atas rumput hijau. Ada peluang dari Ciro dan David! Goal! Anak asu Bojan Hodak memang kerap kali membuat back-back lawan kocar kacir dengan strategi Hojak Bol. Ciro! 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 Goal! Anak asu Bojan Hodak memang kerap kali membuat back-back lawan kocar kacir dengan strategi Hojak Bol miliknya. Skema bola cepat nyatanya mampu membuat peksip menjadi salah satu tim yang produktif sekaligus menakutkan bagi pertahanan tim lawan. Dan kembali dilakukan Hoho! Dan kali ini, Football Madness telah menyiapkan 10 gol ikonik Maung Bandung yang berhasil dicetak dengan skema apik di atas lapangan hijau. Edo, kembali Edo. Dan sekarang David Adilva, David Edo! Edo Febriyanza versus Bali United Persib Bandung menghadapi Bali United di ajang Liga 1 Championship Series Liga 2 di Stadion Sijalak Harupat, Kota Bandung. Ada rasmat yang biasa dikurungkan sebagai pemain pengganti di babak ini. Bagi itu sastikan bagaimana para pemain dari Bali. Edo Febriyanza menjadi salah satu aktor kemenangan besar Persib atas serdadu Tridate di rumahnya sendiri. Berawal dari kerjasamanya dengan duo Brazilian, yakni Kiro Alves dan David Da Silva, Edo berhasil menceploskan bola ke Gawang Maringa. Bola operan Kiro berhasil dikonversikan menjadi asis oleh David Da Silva untuk Edo Febriyanza. Dan juga sekaligus menjadi gol ketiga mau Bandung di laga ini. Edo, kembali Edo. Dan sekarang David Da Silva, David Edo! Edo! Datang dari bangku cadangan, Edo Febriyanza. David Da Silva, striker Persib Bandung memborong tiga gol untuk kemenangan tim yang berakhir dengan skor 3-1 melawan Persebriyanza Surabaya. Gol hat-trick David Da Silva diciptakan pada babak pertama pada menit keempat dan kemudian di babak kedua pada menit ke-66 dan ke-87. Dari tiga gol tersebut, dua di antaranya tersistem secara epik. Gol pertama David Da Silva tercipta lewat kerjasama dengan Kiro Alves. Gol berawal saat David Da Silva mendapatkan sodoran bola dikawal oleh Andre Octavianus dan bola pun disodorkan ke Kiro Alves. Namun Kiro yang ditempel ketat oleh Jan Viktor, Dusan Stefanovic, serta Arif Catur tidak memiliki ruang tembak. Bola dikembalikan ke David Da Silva yang dapat meloloskan diri dari Andre dan langsung menyongsong dengan sekali sontekan ke gawang Persebriyanza Surabaya yang dijaga oleh Andika Ramadhani. Dan sekarang ada peluang dari Kiro dan David. Di menit ke-87, David Da Silva kembali membubuhkan namanya di papan skor. Gol kembali tercipta lewat duo Brazil. David Da Silva yang menerima asis dari Kiro Alves yang awalnya melakukan asis individu menusup daerah pertahanan Persebriyanza Surabaya. Skor 3-1 berakhir hingga peluit panjang berbunyi. David Da Silva, Kiro Alves! Oho! Zero! 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 Ayu Pisan! Zero Alves mencatatkan asis yang kedua dan David Bucu Da Silva juga ada opasnya juga. Hentrik dari pencetak gol tertanya, 25 gol di Banyi Liga 1. Bang! David Da Silva, Pursus Persebriyanza Surabaya. Pemain melawan mantan timnya terdahulu tak membuat DBS gentar sama sekali. Pemain Brazil ini mampu membuat jawang baju hijau bergetar berkat tap-in elegennya. Berlari membawa bola dari sektor sayang, BK Putra mampu menjadi kreator gol aktif maung Bandung di lagu ini. Memanfaatkan umpan berukur dari BK Putra, David Da Silva mampu beropet jawang mantan timnya dulu. BK Putra, BK Putra, Allah berkati, gol! BK Putra, BK Putra mengaktifkan rahasia dan melakukan crossing yang sangat-sangat baik dan bisa diselesaikan dengan mudah. BK Putra, Allah berkati, gol! BK Putra, Allah berkati, gol! BK Putra, Allah berkati, gol! Pemain mau Bandung ini berhasil mengkonversi kerja sama apik yang digalang oleh sektor lini tengah persi Bandung. Tim work rapi antara Mark Locke dan Madinda sukses membuat pertahanan Ransko car kacir. Blok berlari menusuk ke pertahanan dan memberikan bola matang kepada Fred Butuan. Tanpa banyak drama, French Butuan langsung mengirim bola masuk ke gawang Rans Nusantara yang membuat Maung Bandung unggul 1-0 di laga tersebut Baik sekali Marco dan Madinda, oh sentuhan berkelas kita lihat pasti Marco kali ini Satu serangan cepat versi Bandung di sisi kanan ada French Butuan, French butuan Sika Goal! 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 Sisi sempurna yang diawali dua sentuhan cepat Levi Madinda dan juga Marco, kemudian Marco mampu memberikan Depi da Silva versus Persita Tangerang Kerjasama yang rapi ditunjukkan oleh pasukan Pangeran Biru ketika menghadapi Persita Tangerang Diawali dari skema umpan-umpan pendek di lini tengah, Hiro Alves mampu memberikan teror di sisi sayap pasukan Pangeran Cisadani Dengan kecerdikan khas pemain Brazil, Hiro mampu menemukan Davida Silva yang berdini bebas di kotak penalti lawan Goal! 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 Didi Es pun dengan tenang mampu menjebol gawang Persita meski sempat diblok oleh keeper lawan Mark Locke versus Rans Nusantara Tidak cuma menjadi pencetak asis bagi gol Fred Butuan, Klok juga tampil sebagai seorang pencetak gol di laga kali ini Dan Mark Locke singkat! Goal! Goal! Berawal dari kesalahan pemain Rans Nusantara, Mark Locke mencuri bola dan memberikannya kepada Kiro Alves Pemain itu berlari kencang dan berhasil menipu back Rans Nusantara sebelum mengirik bola ke Mark Locke Sang pemain pun tak menyianyikan peluang tersebut dan berhasil merobaih gawang Rans Nusantara untuk kedua kalinya Oh! Kesalahan! Berbayang! Mark Locke keringkan empat terobosan coba dikejar oleh Kiro Alves Kiro! Masih Kiro! Ada Mark Locke singkat! Goal! 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 Mark Locke! Mark Locke! Mark Locke! Mark Locke! Mark Locke! Mark Locke! Persib Bandung! Kesalahan cepat! Davida Silva versus Dewa United Nah, ini mungkin jadi gol paling rapi yang pernah dicetak oleh Persib Bandung Bahkan saking rapinya, pemain lawan sampai tak tahu jika gol ini disahkan oleh Waswit Kita lihat! Apakah offside? Apakah offside? Ternyata gol pemirsa! Davida Silva Diawali dengan umpan membela lapangan dari Kiro Alves Davida Silva dengan tenang dan tanpa pengawalan mampu merobai gawang Dewa United Pemain lawan bahkan mengira jika gol ini tidak sah karena sang pemain dianggap terjebak offside Kita lihat! Apakah offside? Apakah offside? Ternyata gol pemirsa! Davida Silva mencetak gol ketiga untuk Persib Bandung! Nah, bahaya pemirsa! Berbahaya! Nah, itulah beberapa gol tersistematis dari anak asuh Bojan Hodak bersama Persib Bandung Menurut kamu, mana nih gol yang paling apik dari anak-anak Bangu Bandung tadi? Tulis aja ya jawaban kamu di kolom komentar Dan si Ciro ada mencoksikan! Gol!